Halo teman-teman, balik lagi bersama guru Wipacil di game Mini World Block Art Indonesia jadi di video kali ini gue pengen mainin game Mini World dan juga buat game PPSS PP sama GTA bakal jadi selingan aja cuy kedepannya gue bakal upload game Mini World dulu oke jadi disini di first content Mini World kita bakal survival dari awal oke disini kita bakal hancurin pohon eh bentarnya kita pake baju dulu oke nah disini ada helm ada baju ada celana dan ada sepatu oke biar armor kita semakin kuat buat nanti lawan musuh gitu teman-teman oke jadi disini kita bakal ngancurin pohon-pohon buat nanti kita bikin rumah alat-alat dan juga yang lainnya gitu cuy oke jadi disini kita hancurin dulu oke dihancurin itu pake kampak ya teman-teman ya oke teman-teman kita udah dapet beberapa pungut kayu pinus kita cari lagi ya teman-teman ya kita cari apa ya teman-teman kita cari kayu dulu yang lebih banyak waduh udah serigala lagi teman-teman kita pergi dulu karena kita belum punya senjata nanti kita bisa mati oke kita hancurin lagi pohonnya buat kita ambil kayunya ya teman-teman ya oke udah cukup banyak oke disini kita suruh bikin yang namanya itu kotak alat ya cuy atau toolbox oke teman-teman kita ambil dulu kayu pinusnya oke ini dia ketinggalan satu ini apa tuh oh kupuk kita dapet kupuk kayaknya masih kurang oh disini ada apa tuh babi coba kita bunuh dulu babinya ini dia kabur teman-teman dia kabur teman-teman ya oh nah kita dapet daging babi mentah ya teman-teman buat nanti malam kita bakar dan kita makan ya oke kita ambil kayunya lagi yang banyak buat nanti kita bikin toolbox nah sudah lumayan banyak disini kita cari tempat dulu buat kita bikin tempat tinggal teman-teman aduh ini kayaknya terlalu luas ya teman-teman terlalu deket sama perairan kita cari yang agak jauh deh oke bentar ya teman-teman oke disini kali ya aduh masih terlalu deket gitu aduh terjatuh teman-teman kayaknya disini cukup bagus kita beberapa kita hancurin beberapa pohonnya biar enggak ngalangin jalannya teman-teman ya daun-daunnya juga kita hancurin biar penglihatannya enggak terganggu teman-teman oke kita taruh di mana ya teman-teman disini deh wah semangka teman-teman aduh kita taruh disini kita bikin toolbox dulu nah disini toolboxnya udah bisa dibikin oke toolboxnya udah bisa dibikin kita taruh toolboxnya di sini deh oke bentar ya kita hancurin dulu nih pohon yang ini agak ngalangin ya cuy baru kampak itu udah mau abis teman-teman ketahanannya nanti kita bikin lagi deh kampaknya karena kampak itu penting banget buat ngancurin pohonan nah ini tinggal daun-daunnya tangan kosong aja deh daripada nanti kampaknya abis nah dikit lagi deh kita habisin deh tanggung deh kita habisin yang ini juga nah kan kampak udah habis kita bikin di toolbox ya teman-teman ya kita hancurin dulu kita bikin dari kayu pinus ya teman-teman ya yang disini udah banyak banget kita bikin kampak satu beliung beliung ini buat ngancurin batu ya teman-teman ya boleh deh satu sama sekop buat menggali tanah teman-teman ya satu boleh terus ini buat cangkul buat ngancurin rumput teman-teman ya tapi nanti aja deh cangkul deh nggak terlalu penting juga kampak kita bikin dua deh oke oke terus disini kita suruh bikin tunggu teman-teman ya kita cari ini dulu deh kita cari hmm hmm apa namanya tuh kita cari lubang mana ya yang enak dimana ya teman-teman ya disini aja deh kali ya hmm mana skopnya kita belum taruh nah eh skop bikin dua deh skop bikin dua takut nanti kehabisan di tengah hmm jalan kita bikin dua beliungnya juga dua oke kita bikin terongan kebuahnya itu disini ya teman-teman ya skop disini beliung udah ada ya oke sip kita gali dulu eh mana ya sini deh oke oke kita kayaknya bisa nih disini oke ini udah ada batu-batuan nah kita harus pakai beliung buat ngancurin si batu-batunya cuy oke kita ngancurin terus kita ambilin yang banyak buat bikin senjata dan alat-alat lain ini yang terbuat dari batu supaya lebih kuat ketahanannya ya teman-teman ya karena kalau dari kayu itu cepet rusaknya ya teman-teman kalau dari batu ini lebih kuat dan tahan lama oke kita hancurin terus ke dalam nah disini kita harus nyiapin obor karena makin ke dalam itu makin gelap ya teman-teman takutnya nanti di dalam ada hantu atau monster yang nyerang kita oh iya kita belum bikin yang namanya itu senjata ya teman-teman tombak ataupun pentungan ya nanti kita bikin di toolbox oke oke disini kita ambilin batu dulu yang banyak buat bikin tungku karena disini kita suruh bikin tungku pembakaran ya teman-teman buat bakar-bakar daging bakar-bakar arang dan bakar yang lainnya ya cuy ya oke disini udah mulai banyak ya udah mulai dalam tapi kayaknya masih kurang ya kita gali terus nah itu apa tuh oh sekop coba kita pakai sekop oh itu adalah kerikil ya teman-teman ya batu kerikil beda sama batu yang ini batu yang biasa kalau gak salah kerikil ini buat arang deh eh kok kita gak bisa keluar ya oke teman-teman ini tadi udah malem ya tadi gue nyasar di terowongan jadi susah banget keluarnya dan sekarang udah malem udah gelap dan bakal banyak banget monster-monster atau hantu-hantu yang bakal nyerang jadi kita bakal naruh obornya di sisi-sisi dan kita bakal bikin spear atau tombak ya teman-teman ya nah disini kita udah bisa bikin beliung kampak skop dan pacul besi ya teman-teman ya kita bikin spear dulu nah kan tadi kayak ada musuh ya teman-teman oke kita bikin dulu obor mana ya teman-teman ya kok gak bisa ya teman-teman aduh kita diserang musuh ya teman-teman dari mana sih oh disini dia kita bunuh dulu kita lawan nah akan mati kita dapet daging aneh ya teman-teman disini waduh daging aneh kita bisa makan atau enggak ya obornya mana ya teman-teman dari batu barak kecil berarti disini kita bikin pembakarannya dulu ya teman-teman dari batu kasar dan juga tanah oke kita udah kita bikin apa tuh namanya tungku kita taruh di bentar dulu kita taruh disini di pojokan nah disini ya teman-teman teman-teman dan obornya kita taruh di sini deh pojokan kan agak terang dan udah pagi teman-teman disini kita suruh bikin carcoles carcoles nah dari kayu dan eh bawahnya itu apa ya suruh bikin arang sih kayaknya bentar ya teman-teman mohon maaf banget kalau banyak salah karena gue bener-bener masih amatir banget nah oh kan jadinya batu ya nah ini nih nih ternyata pohon kayu pinus kita bakar dan bahannya itu adalah kayu biasa oke kita udah dapet arangnya satu nah ini kita cari-cari lagi bahan-bahannya kayak kayu eh bentar ya kita bikin ini dulu deh alat-alat yang dari batu nakampak beliung ya kok abis ya teman-teman ya oh bahan kayunya habis kita bikin dulu yang banyak nah kita bikin beliung sekop udah segini dulu deh oke kita hancurin kita ganti yang kayu tadi dengan yang batu ya teman-teman kita hancurin dulu deh kapaknya kok kapaknya sih pohonnya ya pakai kapak nah gitu ya mohon maaf ya teman-teman ini masih neubi banget nih ya teman-teman maaf kayaknya tuh kan oke ini kurang rata kita hancurin nah coba kita masuk ke gua yang tadi yang tadi kita udah bikin nah kita cari bahan-bahan teman-teman kok gak mau turun sih nah oh kan bener teman-teman ternyata kita itu jatuh ke bawah itu ada apa ya teman-teman ya oh ada monster aduh kita dibakar pakai spear api aduh sakit banget ya teman-teman nah kita naikkan lewat sini tuh oke deh oke mungkin nanti di next gua bakal bikin rumah buat pertahanan di malam hari dari monster monster atau hantu ya teman-teman ya dan kita bakal nyari laburkan batu besi kita bakal nyari besi ya teman-teman oke jadi di video kali ini segini dulu thank you banget buat kalian yang udah nonton buat yang mau support konten mini world silahkan klik tombol subscribe dan juga like dan juga share ke teman-teman kalian ya teman-teman oke gua Dwi Pacil and see you next my video bye-bye bye-bye